Bagaimana cara orang yang benar-benar tidak mampu untuk membayar fidyah, cara mengganti Fidyahnya bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, fidyah adalah kewajibannya. Tentunya kita tidak bahas sebabnya, insya Allah sebabnya sudah benar. Apa sih sebabnya orang bayar fidyah? Ini urusan puasa, puasa wanita hamil yang tidak takut, yang takut hanya karena anaknya bukan dirinya, wajib bayar fidyah. Atau orang tua, anggap saja sudah tua, sakit, sudah tua, tidak bisa berpuasa, maka bayar fidyah. Makanya sebabnya dulu dibanar kendong. Sebabnya apa? Kalau sebabnya kadang tidak mengerti, tidak harus bayar fidyah, harus bayar fidyah. Apa yang menjadikan orang harus bayar fidyah? Itu harus ilmunya sendiri. Maka lihat di VK Praktis nanti. VK Praktis, masalah bayar fidyah ada. Nah, untuk bayar fidyah itu adalah harus dibayar kalau dia punya uang. Kalau dia punya. Kalau tidak punya, tetap ala zimmati. dipundaknya. Maksudnya, jadi utang bagi dia. Kapan? Nanti kalau punya. Sampai mati, tidak punya. Allah Maha Pengampun. Dia tidak punya. Jadi kalau tidak punya uang, tidak untuk bayar fidyah atau tidak punya beras untuk bayar fidyah, maka ditunggu sampai punya. Sampai mati. Kalau ada peninggalan, diambil dari harta warisnya sebelum diwaris. Kalau tidak ada, sudah Allah Maha Pengampun. Wallahu'alam bisahab.